Intro Oke, Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi sama Shure Kid House Oke, Sebelum kita bahas konten kali ini Tolong dibantu subscribe-nya dulu Nah, Sekarang saya lagi sama Simon Simon ini anaknya Tayu Ya, Sudah ada di video konten sebelumnya Oke, Kali ini saya mau bahas tentang sistem pacat yang saya terapkan di Shure Kid House Oke, Simon ini adalah pejantan Jam terbangnya belum terlalu banyak Jam terbang Jam terbangnya masih belum terlalu banyak Dia baru dua kali kawin Dengan satu betina Jadi, betinanya itu si Shishi Ada ya di video konten sebelumnya Yang pertama berhasil kawin Yang kedua juga berhasil kawin Tapi baru satu kali dan ternyata kemarin Ada sekitar dua minggu yang lalu Saya WSG, Shishi ternyata negatif Jadi, Simon nggak berhasil ngebuahin Shishi Karena baru satu kali Baru satu kali kawin Sistem yang ada di Shure Kid House Untuk pacat Ada tiga sistem Yang pertama adalah Sistem bagi hasil Bagi hasil ini Betina nggak perlu bayar Cukup nanti bagi hasil Tapi bagi hasilnya bukan 50-50 Atau dibagi dua sama rata Nggak Jadi, sistemnya yang bagi hasil adalah Yang pertama Jika anaknya lahir Dua sampai empat ekor Dua sampai empat ekor Maka Shure Kid House Berhak menerima Anaknya satu ekor Satu ekor Jadi, bukannya 50-50 Jadi, kalau lahirnya empat Terus, yang punya betina dua Terus, saya dua nggak Jadi, saya cuma minta satu Nah, terus Yang selanjutnya Kalau anaknya lahir Lima ekor atau lebih Maka Shure Kid House Berhak dua ekor Ya, berhak dua ekor Nah, ini Simon nggak usah diam Sorry Nah, Simon ini Lebih berakhir Kalau lahirnya Lima ekor Atau lebih Maka Shure Kid House Berhak dua ekor Ya Nah, itu Nanti Yang Menentukan Saya dapat Anak yang mana Adalah Si Pemilik betina Jadi, saya tidak berhak Memilih Saya mau yang ini Yang ini Yang ini Atau ini Itu terserah Yang Pemilik si betina Mau ngasih Shure Kid House Yang mana Tapi Saya Sudah ada perjanjian Saya maunya yang sehat Dan tidak cacat Artinya sehat Ya sehat Jadi, tidak jamuran Tidak putuan Gitu ya Cacat disini Cacat disini adalah Walaupun itu Buntutnya bengkok Shure Kid House Tidak mau menerima Kucing yang cacat Walaupun itu Hanya Buntutnya yang bengkok Tapi balik lagi Ke yang tadi Kalau memang Anaknya Buntutnya bengkok Semua Yaudah Mau gak mau Shure Kid House Menerima Tapi Jika ada yang Sehat Dan tidak cacat Tapi Shure Kid House Minta yang Tidak cacat Artinya yang Buntutnya lurus Oke Terus Bagaimana dengan Kalau lahirnya Cuma satu ekor Kalau satu ekor Berarti itu 100% Milik si betina Ya Makanya saya Ketika ada Orang yang ingin Pacat dengan Sistem bagi hasil Saya Ingatin dulu Saya buat Komitmen Yang penting Jujur Dan komitmen Itu yang paling Shure Kid House Utamain Komitmennya dulu Pernah dua kali Dari betina Yang dipacat oleh Si Tayo Dua kali itu Saya dihianatin Dihianatin Sama majikan Istrinya Si Tayo Yang pertama Orang Cileduk Yang kedua Sama Gak jauh sih Sama orang Parung Sama orang Pasar Parung Kedua Adalah sistem Pacaknya itu Berbayar Berbayarnya ini Ada Ada beberapa juga Yang pertama Adalah sistem Pacak Bayarnya Dengan Pakan Dengan Pakan Merek Country Sabina Sebanyak 10 kg Kalau di Pasaran Harga Country Sabina Itu Sekitar 28 Sampai 30 30.000 Per kg Tapi Kalau saya Jual Itu 28.000 Per kg Tapi Kalau di Tempat lain Ada 30.000 Per kg Ada 30.000 Per 800 gram Kalau Sistem Pacak Berbayar Ini Surah Cat House Tidak Berhak Artinya Si Betina 100% Akan Milikin Anaknya Jadi Tidak ada Bagus Hasil Kayak Tadi Karena Banyak Pengertian Ketika Saya Tulis Beberapa Sistem Pacak Ada Yang Komen Enak Dond Udah Bagi Hasil Terus Bayar Pakai Pakan Bayar Pakai Uang Enggak Itu Salah Pengertian Artinya Kalau Saya Tulis Sistem Pacak Itu Pilih Salah Satunya Itu Sistem Yang Kedua Tadi Berbayar Dengan Pakan Sistem Yang Ketiga Adalah Sistem Berbayar Dengan Uang Berapa Sih Kalau Bayar Pakai Uang Kemarin Terakhir Udah Saya Rubah Awalnya Cuman 200.000 200.000 Tapi Setelah Bulan April Atau Mei Saya Naikin Jadi 300.000 Kenapa Karena Saya Selesai Dengan Teman Teman Yang Ada Di Ketos Lain Terakhir Nah Itu Untuk 300.000 Untuk Si Simon Sama Si Tayo Artinya Persia Atau Rimalaya Yang Medium Hidungnya Medium Tapi Ada Juga Yang 450.000 Nah Itu Pyknos Tapi Saya Cuman Punya Satu Pyknos Dan Itu Pun Saya Enggak Rekomen Karena Dia Pilih Pilih Artinya Susah Nah Itu Berbayar 300.000 Untuk Tayo Dan Simon Medium Dan Untuk Yang Pyknos 450.000 Dan Sama Dengan Sistem Yang Tadi Berbayar Dengan Pakan Artinya Nanti Ketika Lahir Anak Nanti Akan 100% Milik Si Betina Kursu Rekernos Tidak Meminta Bagian Nah Nah Si Pemilik Betina Harus Mengisi Form Terlebih Dahulu Seperti Yang Ada Di Layar Sahabat Soleh Ini Nah Ini Adalah Perjanjian Gitu Ya Nah Ada Yang Sering Juga Banyak Yang Bertanya Berapa Lama Masa Pacak Kalau Di Saya Maksimal 5 Hari Gitu Ya Maksimal 5 Hari Terus Kalau Lebih Dari 5 Hari Gimana Kita Lihat Kondisinya Seperti Apa Dan Yang Selanjutnya Pacaknya Dimana Kalau Surrey Cat House Bebas Mau Pacak Di Tempat Betina Maupun Pacak Di Surrey Cat House Terus Masalah Pakannya Gimana Misalnya Pacak Di Surrey Cat House Kalau Makanannya Berbeda Dengan Yang Biasa Surrey Cat House Pakai Yaitu Merek Kongris Sabina Saya Sarankan Bawa Dibawain Tapi Jika Sudah Tidak Tidak Pakai Kongris Sabina Yaudah Saya Tetap Kasih Pakan Saya Tidak 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 Makannya Di Sini Tiga Kali Pagi Jam Enam Atau Jam Tujuh Pagi Siang Jam Satu Atau Jam Dua Dan Malam Jam Tujuh Atau Sampai Jam Belapan Sekali Makan Itu Tiga Sendok Makan Jadi Kalau Saya Sendok Kongris Sabina Pakannya Itu Tiga Sendok Makan Terserah Nanti Dia Mau Habis Atau Enggak Pokoknya Sekali Makan Itu Perkucing Itu Tiga Sendok Makan Jadi Tetap Dikasih Makan Terus Bagaimana Kalau Misalkan Dikawinin Di Tempat Betina Pakannya Gimana Pakan Si Tayo Sama Si Simon Kalau Tayo Sama Si Simon It's Oke Gak Ada Masalah Selama Ini Saya Pernah Coba Beberapa Merek Pakan Di Antaranya Contri Sabina Terus Merek Gio Merek Nice Terus Merek Apa Ya Oriket Itu Gak Ada Masalah Jadi Kalau Memang Si Pemilik Betinanya Mas Tolong Bawain Aja Saya Bawain Makanan Untuk Si Tayo Tapi Jika Memang Pemilik Betinanya Pake Pakan Saya Aja Saya Pakai Pakan Ngikutin Yang Yang Dipake Oleh Pak Milik Betinanya Jadi Gak Ada Masalah Saya Milih Harus Dikasih Makan Merek Ini Jadi Bebas Karena Memang Saya Udah Coba Dengan Simon Dan Tayo Dikasih Merek Apapun Gak Ada Masalah Dengan Pencerna Mau Makanan Basah Mau Makanan Kering Gak Gak Masalah Nah Itu Yang Harus Diketahui Oleh Teman Teman Jika Ingin Pacak Di Nanti Jika Ada Pertanyaan Mengenai Pacak Yang Ada Di Surat House Teman Teman Bisa Hubungin Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Oke Oh Iya Lupa Sering Banyak Pertanyaan Ketika Saya Belum Tampilin Apa Formulir Yang Tadi Itu Ini Saya Tampilin Lagi Sebelum Saya Teman Teman Melihat Formulir Yang Ada Di Layar Ini Banyak Pertanyaan Syaratnya Apa Sih Kalau Untuk Dipacak Yang Pertama Yang Curet Kalau Seterapkan Yang Pertama Betinanya Harus Benar Benar Birahi Jadi Jangan Cuman Betina Lagi Nambung Nambung Itu Susah Bukannya Tidak Merima Tapi Susah Itu Sarat Pertama Yang Pertama Harus Birahi Yang Kedua Minimal Betinanya Adalah 10 Bulan Di Bawah 10 Bulan Maaf Saya Tolak Sarat Yang Kedua Sarat Yang Ketiga Sarat Yang Ketiga Adalah Betinanya Minimal Harus Sudah Di Groming 2 Minggu Sebelum Dipacak Karena Pengalaman Saya Sebenarnya Kalau Saya Tanya Tanya Kedokter Tidak Ada Masalah Kalau Betinanya Nanti Setelah Di Groming Tidak Masalah Tapi Dihawatirkan Ketika Nanti Betinanya Dekres Akan Membabkan Kegucuran Jadi Minimal 2 Minggu Sebelum Dipacak Itu Harus Sudah Groming Sarat Yang Selanjutnya Adalah Betinanya Harus Sehat Tidak Jamuran Tidak Kutuan Dan Kukunya Tidak Tajem Harus Sudah Artinya Tadi Sudah Digram Nah Kayak Si Simon Sudah Digunting Kukunya Sama-sama Jadi Betinanya Kukunya Harus Sudah Digunting Ada Garansi Dari Surat Gareth Garansinya Apa Ini Garansi Berlaku Untuk Yang Berbayar Contoh Jika Sudah Sudah Berhasil Kawin Betinanya Dan Selama 60-70 hari 60-70 hari Itu pengalaman Saya Untuk Memantau Masa Kandungan Masa Kandungannya Itu 60-70 hari Pengalaman Dari Surat Gareth Jika Tidak Hamil Juga Atau Tidak Melahirkan Saya Kasih Garansi Satu Kali Kawin Lagi Sampai Dia Kawin Lagi Tapi Jika Dikawin Yang Keduanya Si Betina Enggak Hamil Juga Berarti Sudah Batal Perjadian Artinya Apa Perkiraan Itu Betinanya Ada Bermasalah Atau Mandur Karena Pengalaman Saya Dengan Tayo Dari Satu Sampai Istri Ketiga Puluh Sembilannya Setayu Pernah Mengalami Dua Kali Betina Yang Mandur Itu Bukan Kawin Sekali Dua Kali Tapi Dites Sampai Lima Kali Kawin Pertemuan Satu Kawin Tunggu Sampai Dua Bulan Ternyata Enggak Hamil Pertemuan Kedua Kawin Ditunggu Sampai Dua Bulan Ternyata Enggak 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 Melahirkan Sampai Pertemuan Kelima Kawin Tetap Kawin Tapi Tidak Menghasilkan Dan Itu Ternyata Mandur Sama Yang Kedua Jadi Surek Hanya Sekarang Dipress Lagi Yang Tadinya Bisa Berkali Kali Ini Saya Cuman Pres Hanya Kasih Garansi Satu Kali Kawin Lagi Jika Betinanya Tidak Melahirkan Atau Pejatan Yang Dari Surek Tidak Berhasil Membuat Si Betina Oke Jadi Itu Sistem Pacak Yang Disurek Ked House Terapkan Dan Jika Nanti Teman Teman Mau Menanyakan Hal Hal Yang Lebih Rinci Lagi Tentang Sistem Pacak Yang Ada Disurek Ked House Teman Teman Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Dan Teman Teman Bisa Follow IG Si Surai Official Terus Ada Facebook Surai Ked House Di Facebook Surai Ked Terus Ada Youtube Tolong Di Subscribe Jangan Lupa Oke Untuk Kali Ini Sekian Dulu Dari Surai Ked House Nantikan Konten Konten Berikutnya Dari Surai Ked House Dan Jangan Lupa Follow IG Si Surai Official At Facebook Surai Ked House Dan Subscribe Like And Share Di Youtube Si Surai Official Sekian Dari Surai Ked House Assalamualaikum Warah Wabarakat Wabarakat Sous 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 Terima kasih telah menonton!